Dalam ayat-ayat Al-Quran, sejarah Iblis, saudara, Iblis punya iman. Kalau ditanya siapa Tuhannya, dia jawab Allah. Bahkan tadi dia mengatakan ini, Akhufullah, saya takut kepada Allah. Iblis, deklarasi, takut kepada Allah, saudara. Dan Iblis gak pernah mempersekutukan Allah. Mana ada Iblis menyembah berhala, justru berhala dikiptakan sama Iblis. Untuk menyesatkan umat manusia, saudara. Jadi Iblis ini, saudara, kalau bicara batas iman, dia punya iman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kucing, di awal 30 ofisial. Bersama saya, Hairul, admin yang kedua. Berhubung admin yang biasanya untuk posting itu sekarang lagi libur. Dia ada pekerjaan. Oke, saya sekarang menggantikan untuk admin yang sementara dia masih kerja. Oke, ini ada video menarik. Itu dari Imam Besar Habib Rizik Sihab. Yaitu ya, sambungan yang dari video sebelumnya. Yaitu video tentang provokasi Iblis berwujud manusia. Nah, ini untuk part keduanya ya. Oke, daripada berlama-lama. Seperti janji para pencabat yang senantiasa berjanji tapi berbohong. Yuk, mending kita lanjut nonton. Namanya ada orang nih gak sholat. Ditegor. Dia bilang, ya kan yang penting akhlak bagus. Dari mana akhlak bagus gak sholat? Zaman sekarang begitu modelnya. Ada perempuan gak pake gilebab. Sudara dinasehatin, pake gilebab dong. Jawabnya, ah yang penting kan hati kita, kita gilebabin. Hati digilebabin bagaimana maksudnya? Yang penting kan hati kita bagus, hati kita indah. Kita pake gilebab. Eh, pake gilebab tuh wajib. Sudara, dari mana hati itu indah kalau syariat gak dijalankan. Gak dikiritanya. Sudara, orang gak sholat tuh bicara akhlaknya baik. Gak orang gak sholat, ya akhlaknya jelek. Kira-kira jelas tidak? Makanya jangan dipisahkan antara iman, islam, dan ihsan. Kalau kita menyatakan iman kita kuat. Kalau kita melaksanakan syariat islam juga, kita laksanakan dengan baik, sudara. Tapi adab kita gak ada. Akhlak kita gak ada. Berarti bohong iman kita kuat. Berarti bohong kalau islam kita tegak. Karena kalau iman kuat, islam tegak. Miskaya akhlaknya pasti akan baik, ya kuat. Jadi tiga ini jangan dipisah itu cuman dalam pembelajaran aja, sudara. Kalau dalam pembelajaran, apa itu iman, apa itu islam, apa itu ihsan, kita pisah. Tapi dalam pengamalan, iman, islam, ihsan menjadi satu kesatuan yang gak boleh dipisahkan. Satu anda buang, bisa rusak yang lainnya, ya akhwan. Na'udzubillah. Amin. Amin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kita introspeksi diri. Kalau kita merasa iman kita kuat, alhamdulillah. Kita pereksa sholat, puasa, syariat, semua jalan. Alhamdulillah. Begitu kita pereksa adab, kita gak punya adab. Akhlak kurang. Berarti ada yang gak beres nih. Jangan-jangan imannya belum kuat, atau jangan-jangan sholatnya belum beres, sudara. Jadi kita pereksa aja. Kita pereksa. Akhlak saya bagaimana? Oh, saya agak kurang akhlak nih. Ini masih suka ria, ujub, takabur. Oh, ini berarti ada yang belum beres nih. Mungkin imannya yang belum mantap, bisa juga syariat islamnya yang belum sempur, sempurna. Introspeksi diri aja. Nah, kalau begitu, perkuat iman, perbaiki syariat. Karena kalau iman kuat, syariat tegap, akhlaknya mesti baik, ya akhwan. Kalau akhlak kita gak baik, pasti ada yang gak beres dalam diri kita. Nah, kira-kira sampai disini jelas ya. Jadi akhlak itu buahnya, simarnya. Atau cerminan, sudara. Jadi kalau kita mau lihat diri kita tuh akhlak baik apa gak baik, ya pereksa imannya, pereksa syariatnya, maka ini sekalian akan melahirkan akhlak yang baik. Kalau akhlak yang tidak baik, berarti ada yang gak beres sama dia punya iman atau sama dia punya islamnya. Mudah-mudahan kita semua disini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang memiliki iman yang kuat, yang menegakkan syariat, dan memiliki akhlak yang mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, baik ya akhwan. Sekarang, kita berkara iman islam ehsan. Kalau kita teliti dalam ayat-ayat Al-Quran, sejarah iblis, sudara, iblis punya iman. Kalau ditanya siapa Tuhannya, dia jawab Allah. Bahkan tadi dia mengatakan ini, akhufullah, suara takut kepada Allah. Iblis, deklarasi, takut kepada Allah, sudara. Dan iblis gak pernah mempersekutukan Allah. Mana ada iblis menyembah berhala, justru berhala dikitakan sama iblis. Untuk menyesatkan umat manusia, sudara. Jadi iblis ini, sudara, kalau dikara batas iman, dia punya iman kepada Allah, bukan tidak, sudara. Tapi begitu dikara batas islam, sebelumnya mereka ibadah kepada Allah. Ribuan tahun dia ibadah kepada Allah, iblis, ya kuat. Jangan lupa tuh. Jadi artinya kalau dikara islam, sebelum iblis itu dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Karena gak mau sujud kepada Adam, untuk mematuhi perintah Allah, iblis beribadah. Artinya imannya ada, islamnya juga ada. Tapi begitu Allah perintahkan, sudara. Dimana Allah ceritakan dalam Al-Quran wa'isqul, Iblis, kalau Allah ceritakan, Tadkali kami perintahkan kepada para mereka, Sujudlah kalian kepada Adam, Fasajadu, mereka sujud semua. Iblis, kecuali iblis. Abawas takbar. Iblis itu menolak dan takabur, sombong. Sudara, begitu pakai berhujah lagi. Di hadapan Allah. Anda lebih baik daripada dia, ya Allah. Allah di debat media, sudara. Jadi yang pertama kali menggunakan logika itu Iblis, ya Allah. Dia gunakan logika untuk menolak perintah Allah. Nah, zaman sekarang yang bodoh begitu ada gak? Ada. Dia menolak perintah Allah pakai logika-logika. Ada gak? Banyak. Berarti turunan siapa itu? Pengikut siapa itu? Pengikutnya Iblis. Sebelum dia lahir, Iblis udah pakai itu ilmu. Anda lebih bagus dari dia. Itu kan pakai ilmu namanya. Anda lebih bagus pakai dia. Namanya ilmu konspirasi. Eh, ilmu-ilmu komparasi. Ilmu perbandingan. Ini Pak Damai ini orang hukum nih, pengacara. Tahu itu ilmu komparasi. Dibandingin, sudara. Anda dikiptain dari api. Dia dikiptain dari tanah. Api lebih bagus dari tanah. Masih yang lebih bagus, sugit am yang gak lebih bagus. Nah, itu namanya ilmu apa? Ilmu perbandingan, komparasi. Jadi profesor-profesor zaman sekarang belum lahir, Iblis udah pakai itu. Coba lihat, sudara. Artinya apa? Iblis ada iman. Iblis ada islam. Tapi dia gak punya adab. Dia gak punya ahlak. Dengan siapa dia sedang berhadapan? Dengan Allah. Dengan siapa dia sedang bicara? Dengan Allah. Dia gak punya adab. Sudara. Padahal, Sudara, Iblis ini merasa seolah-olah dia gak sujud kepada Adam. Itu merupakan kemurnian tauhid. Waduh. Kadang-kadang ada juga penceramah bilang, Iblis itu tauhidnya sempurna. Gak mau sujud kepada manusia. Waduh. Sudara, Iblis gak mau sujud kepada Adam. Bukan tauhidnya sempurna. Karena sombong. Karena takabur. Kalau tauhidnya sempurna, Maka dia pasti akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ya, ya, ya. Allah suruh sujud kepada Adam. Ya, sujud. Gak usah nanya. Kenapa mesti sujud ke manusia? Karena Allah yang perintah. Kalau bukan Allah yang perintah, Sudara, Boleh dia tolak. Saya gak mau sujud kepada manusia. Ini yang perintah siapa? Allah. Kalau udah Allah yang perintah, Sudara, Jangan pakai logika. Makanya mari kita lihat. Nabi Ibrahim AS, Begitu diperintah oleh Allah, Sembelih kau punya anak. Apa boleh pakai logika menolak? Gak ada. Sam'an wa ta'ala. Dengar perintah Allah, Laksanakan Allah yang perintah. Ngapain lagi, Sudara? Kalau kita pakai logika, Masa sih anak disuruh sembelih? Masa sih bapak mesti bunuh anak? Pakai logika, Gak beres ini perintah, Sudara. Tapi persoalannya, Tauhidnya Nabi Ibrahim sempurna, Sudara. Tauhidnya Nabi Ibrahim AS, Sudara, Begitu tinggi, Sudara. Nabi Ibrahim tahu, Bahwa anaknya adalah kiptaan Allah. Anaknya adalah merupakan milik Allah. Kalau Allah minta anaknya, Wajib dia berikan. Kalau Allah ingin matikan anaknya, Itu hak Allah. Bagaimana cara Allah mematikan anaknya, Itu juga merupakan hak Allah. Kalau Allah perintahkan dia, Untuk sembelih anaknya, Wajib dia sembelih. Itu Tauhid sempurna. Kira-kira jelas gak? Jadi jangan dibulak-balik. Hati-hati tuh ya. Kadang-kadang orang liberal ngomong begitu, Tauhid Iblis itu Tauhid sempurna. Gak mau sujud kepada manusia. Pahalilu bomenyan. Kan sepintas lalu kayak benar Tauhidnya. Sepintas lalu kan kayak benar itu ya, Sudara. Enggak. Justru Tauhidnya rusak. Kenapa rusak? Dia gak mau nurut perintah Allah. Kalau udah Allah yang suruh kerjain lagi ya, Kerjain. Udah gak usah banyak komentar ya, Kayak sekarang nih, Ada yang protes-protes. Kenapa sih? Umat Islam itu kok, Sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah kan batu. Berarti umat Islam sembah batu. Hati-hati ya ya, Ini kadang-kadang ada misionaris-misionaris di luar Islam, Menggoda umat Islam, Supaya murtad. Begitu. Kalian kan menyembah batu umat Islam. Kenapa menghadapnya ke Ka'bah? Jawabnya Sudara, Kami gak nyembah Ka'bah. Kami gak nyembah batu. Kami menghadap ke Qiblat, ke Ka'bah, Karena diperintah Allah. Titik. Haram Allah yang perintah, Hadapkan wajahmu itu ke Masjidil Haram. Titik. Kalau bukan Allah yang perintah, Kita gak bakal menghadap ke Ka'bah Sudara. Tapi karena Allah yang perintah, Saya mau tanya, Kalau Allah perintahkan kita menghadap tiang listrik, Nghadap mana Qiblat kita? Tiang listrik. Allah yang suruh. Kalau Allah perintahkan kita untuk menghadap Sudara ke satu puun, Nghadap mana kita punya sholat? Andai kata ada perintah. Nghadap pun jati. Ya, nghadap pun jati. Bukan karena pohon jatiknya, Bukan karena tiang listriknya, Tapi karena perintah Allah. Jadi kita Qiblat ke Ka'bah, Bukan karena batunya yang kita sembah, Bukan karena bangunan Ka'bahnya, Karena perintah Allah. Jadi kalau udah perintah Allah, Udah gak usah pakai diputer-puter melogika. Gak usah. Gak nyambung, gak nyampe. Kayak tadi, Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Gak nyampe pakai logika, Sudara. Apalagi pakai logika zaman sekarang. Melanggar HAM. Anak disembelih. Ayo saya tanya, Melanggar HAM gak? Melanggar HAM. Sudara. Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan sama Allah, Sudara, Untuk menghancurkan 300 patung sendirian. Kalau zaman sekarang, Intoleransi. Radikal. Ekstrim. Tapi yang nyuruh siapa? Kalau yang suruh Allah, Wajib tidak dilaksanakan. Selesai. Jadi iman umat Islam ini, Simpel, Sudara. Jadi begini, Ada hadis berbunyi, Ad-Dinu Yusru. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Mari kita lihat, Islam ini agama yang serba mudah. Akidahnya mudah. Simpel. Akidah Islam. Bagaimana simpelnya akidah Islam? Baca aja surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Katakan, Bahwa Allah itu, Esa satu. Simpel. Jadi gak usah berpikiran, Kalau Allah itu ada dua, Ada tiga. Simpel. Justru, Kalau ada agama yang mengatakan, Tuhan itu dua, Tiga, Itu ngejelimet nantinya. Nantinya kita mikir, Kalau Tuhan dua, Ntar yang atur pengen siang, Yang atur pengen malam, Bagaimana? Beklai dong itu Tuhan. Ntar kalau Tuhan beklahi, Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana hancur nih? Ngejelimet. Pusing pada kita mikirinnya, Sudara. Tapi kalau dalam Islam, Kul huwallahu ahad, Katakan Allah itu Esa satu, Tunggal, Tidak berbilang, Selesai. Mikirnya ngejelimet gak? Mudah. Akhidat Islam tuh, Mudah. Ad-Dinu, Yusrun. Allah tempat kita bergantung, Mengajukan permohonan. Simple. Apa saja yang kita mau minta, Minta kepada Allah. Selesai. Subhanallah. Islam mengajarkan simple, Sudara. Udah gitu Allah ingat, Alham Yalit, Alham Yulat. Allah tidak beranak, Dan Allah tidak diperanakan. Subhanallah. Simple. Memahaminya. Oh Allah itu Maha Esa, Tempat bergantungnya para hambanya, Dan dia tidak beranak, Dan tidak diperanakan. Simple umat Islam memahaminya. Coba, Kalau ada orang punya akidah, Tuhan itu beranak, Itu ngejelimet tuh. Pala pusing. Itu hamilnya berapa bulan ya. Terus yang hamilin, Siapa yang hamilin? Terus nanti beranaknya, Bidannya siapa itu? Itu beranaknya bagaimana? Apa dunia ini pecah tuh? Tuhan beranak. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita bilang Tuhan beranak, Itu jadi ngejelimet di benak kita. Saya tanya, Ngejelimet gak? Tapi kalau katakan, Allah tidak beranak, Dan Allah tidak diperanakan. Selesai. Simple gak akidah Islam? Adinu yusrun, Agama mudah. Jadi urusan akidahnya ya Islam, Mudah ya kawan. Urusan syariatnya begitu juga, Mudah. Mudah. Sholat kita dikasih lima waktu. Coba kalau dikasih lima waktu. Seperti yang Nabi mau terima di Isra Mi'raj. Kira-kira kalau lima puluh waktu, Bagaimana sekarang saudara? Gempur-gempur gitu sholat. Lima puluh waktu, Jangan kata yang lima puluh. Yang lima aja banyak yang ninggalin. Nah berarti saya tanya, Berarti lima waktu itu mudah tidak? Mudah. Lima waktu itu Allah kasih mudah. Coba kalau lima puluh waktu saudara. Subhanallah. Udah gitu apa? Sholat. Kalau gak bisa diri, Boleh sholat duduk. Gak bisa duduk, Boleh sholat rebahan. Gak bisa sholat rebahan. Boleh sholat pakai isyarat saudara. Mau isyarat badan, Mau isyarat mata saudara. Gak bisa juga, Boleh pakai isyarat hati. Pakai hati gak bisa juga. Ya kita kuburin rame-rame. Udah mati dah tuh. Sudara, Kita sholatin. Kira-kira saya tanya sekali lagi, Islam mudah tidak? Mudah. Simple. Gak ngeperhatin. Oh puasa 30 hari, Bagaimana Habib tuh berat siapa? Hilang berat. Kita puasa gak disuruh berhaus-hausan. Gak disuruh berlapar-laparan. Makanya kita disuruh sahur, sudara. Terus ada bilang, Saya haus Habib, Kenapa gak sahur? Nah lu yang keplek gak sahur. Sahur, sahur. Kan Nabi suruh sahur. Bahkan Nabi mengajarkan akhirkan sahur. Sahurnya jangan jam 10 malam. Jam 10 malam itu bukan sahur. Mindo, ente. Sahur, sahur. Setengah jam sebelum subuh. Paling gak 1 jam sebelum subuh, sudara. Kita sahur. Supaya apa? Supaya siang gak kelaparan. Supaya siang ini gak kehausan. Dan begitu Adan, Langsung disuruh buka. Jangan pakai ditunda-tunda. Adan nunggu gelap lah. Gak usah pakai nunggu gelap, Nunggu isak. Mengapain? Adan, Buka puasa. Selesai. Karena kita puasa bukan disuruh berlapar-laparan, Berhaus-hausan. Bukan, sudara. Simple. Oh, zakat bagaimana? Zakat simple. 2,5 persen. Ente pajak kena 15 persen. Ayo saya tanya, Pajak berapa? Pajak PPN, PPN berapa sekarang? PPN 10 atau 12? 11 persen. Empat kali lipat pajak. Allah kasih. Ini yang apa namanya, Zakat hartanya kita berapa? 2,5 persen. Sudara. Mudah. Pajak malah kalau pajak perusahaan, Adan 35 persen. Sudara. Diperas lewat pajak. Nah sekarang apa yang gak ada PPN? Beri sendal, beri baki. Ya kenapa PPN? Eh coba lihat. Dikit lagi ente masuk MCK, Kenapa PPN semua ente? Astagfirullahaladzim. Pajak dimana-mana dipajakin. Betul? Betul. Nah jadi kalau kita bandingkan pajak yang 10 persen, 25 persen, 35 persen. Sudara. Terus kita lihat zakat. 2,5 persen. Simple gak? Mudah gak? Ringan gak? Subhanallah. Adinu yusrun. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Jangan dianggap berat. Dan, jangan diberat-beratin. Jangan. Sudara. Halakal mutanati'un. Halakal mutanati'un. Kata Nabi tiga kali. Celaka binasa. Orang-orang yang suka memperberat diri dalam ibadah. Sudara. Diberatin diri dalam ibadah. Hati-hati. Jangan. Jangan. Yang mampuanya kita lakukan. Yang kira-kira bisa rutin kita lakukan. Bisa seterusnya. Tidak putus. Itu yang kita lakukan. Lakukan yang nyaman. Kita kerjakan. Jangan memberatkan diri. Jangan. Jangan memberatkan diri dengan sesuatu yang Allah tidak wajibkan kepada kita. Sudara. Boleh kita kerjakan itu semua. Sunnah. Tapi jangan merepotkan di diri. Kira-kira jelas tidak. Berarti agama mudah tidak. Saya tambah lagi.